Yang juga merupakan dari Asosiasi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia ya. Nah, Prita dan Marvin sebagai gambaran, yang terlihat di belakang saya adalah kios yang dimiliki oleh Pak Marihot, terutama terletak di lantai 3. Ada berapa kios Pak Marihot? Kalau kios saya di sini, itu ada 8 tapi saya satukan. Gudang ada 1, terus ada di belakang. Di belakang ada gudang 2, terus tempat ada 8 juga. Kalau kita lihat Pak, ini api masih berkobar. Masih berusaha untuk dipadamkan. Tapi di lantai 3 tempat kios Bapak, sudah padam, namun tidak terlihat barang dagangan. Apa yang terjadi dengan barang dagangan? Sudah habis. Karena itu pakaian masalahnya. Jadi pakaian itu kalau sudah habis semuanya, ya sudah. Kita tidak bisa berbuat apa. Tapi yang di gudang ini masih nyala terus api di situ, karena itu gudang. Karena tidak ada waktu untuk menyelamatkan barang dagangan Bapak? Tidak ada waktu sama sekalian. Kita tidak diizinkan tadi pagi ke sana. Saya sampai jam 4 tadi pagi, saya masuk ke situ. Saya lihat api sudah besar dan saya tidak diizinkan. Seandainya pun diizinkan paling bisa dapat kita paling berapa bal sih untuk menyelamatkan. Tapi apakah setimpul sama nyawa kita? Yang kita pikirkan kan keselamatan kita, ya kan? Kemudian kalau Bapak memperkirakan berapa kerugian yang diderita dari 8 kiosk Bapak yang terbakar ini? Kalau kerugiannya termasuk barang ya, karena kita di situ juga termasuk distributor kecil-kecilan, ya kan? Itu kurang lebih lah 2 M itu. Sekitar 2 miliar rupiah ya, baik. Nah Pak Amir Wad ini hanyalah salah satu dari, ada sekitar berapa Pak? Lebih dari seribu pedagang yang berada di? 1.340. 1.340. Khawatirkan yang terdampak ya. Nah sebagai gambaran Prita dan Marvin, tadi rekan kami ada Marcelina Gita dan juga Fazila Karunis yang mereka sempat memantau keadaan sampai di dalam pasar Senin ini. Memang di dalam ini koridor-koridor sempit ya Pak ya, koridor sempit, kemudian dipenuhi dengan barang yang mudah terbakar, sehingga ini membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api. Nah salah satunya penyebabnya adalah sumber air yang mulai susah didapatkan, karena yang didapatkan dari kolam renang Gor Senin ini sudah mulai menipis, akhirnya petugas pemadam kebakaran harus mengambil air dari sungai Kuitang, namun ini juga terkendala oleh macetnya arus lalu lintas, sehingga yang terjadi adalah hingga kini. Ini kebakaran masih belum bisa dipadamkan. Pak Marihot, kalau kita melihat di sini ini kan bukan pertama kali terjadi Pak. Apakah ini? Ini sudah sering, waktu 3 tahun yang lalu sudah pernah sekali, tapi itu masih bisa diatasi, konsleting ya. Terus tahun kemarin 2016 itu pernah di tengah, itu masih bisa diatasi, tapi yang ini tidak bisa diatasi langsung besar apinya gitu. Apa yang dirasakan oleh teman-teman Bapak yang juga berada di asosiasi pedagang pakaian bekas? Kalau yang diharapkan sama teman-teman ya, kami sebagai pengurus dari organisasi dan dari pedagang kaki lima di Pasar Senen ini, kita meminta kepada pihak-pihak yang terkait untuk memfasilitasi gedung yang kosong di Blok 5. Karena mereka itu adalah pedagang-pedagang kecil yang menapkai keluarganya sehari-hari dari sana dan untuk biaya sekolah anaknya. Kalau mereka sudah sempat berhenti berdagang, tidak ada kemasukan untuk menapkai keluarganya, otomatis yang bertanggung jawab di sini siapa. Berapa kali sebenarnya, di titik yang sama, kebakaran terjadi? Kalau di sini sudah tiga kali kejadian, tapi yang paling parah ya ini, yang tidak bisa diselamatkan yang ini. Ini total tidak bisa diselamatkan. Tidak bisa diselamatkan juga dibandingkan dengan kebakaran sebelumnya. Nah, kebakaran sebelumnya masih. Kebakaran sebelumnya di situ ada kontaminasi konsulating listrik, langsung sigap itu sampannya untuk memadamkan. Tapi kalau kali ini sudah tidak bisa diselamatkan. Dari data terakhir yang kami dapatkan, bahwa ini dari BPB DKI Jakarta menyatakan bahwa penyebab sementara adalah karena konsulating listrik, namun demikian masih dilakukan proses investigasi. Nah, Pak, Bapak dan juga teman-teman pedagang lain yang paling mengerti kondisi baik itu dari bangunan maupun pencegahan terhadap bencana kebakaran yang mungkin saja terjadi. Karena ini sudah beberapa kali. Kalau melihat dari kondisi bangunan dan juga pencegahan sendiri sejauh ini apakah sudah? Kalau dari pencegahan sendiri sudah kualitasnya juga cukup memadai. Dan kualitasnya juga sudah mulai dirapihkan semua itu. Itu semua dirapihkan di tengah itu semuanya sampai segini dirapihkan. Yang dulunya pendek sekarang sudah tinggi. Tapi di situ dirapihkan nggak berapa jangka paling berapa bulan? Tiga bulan? Ini kejadian. Kita juga nggak ngerti, ya kan? Kok bisa gitu pas dirapihkan, sudah habis dirapihkan, dikasih gitu untuk pemadam kebakaran itu apa namanya itu yang di... Tapi masih aja kejadian gitu. Jadi kita nggak ngerti sebenarnya apa gitu. Cuma kita minta-minta ke pihak yang terkait lah untuk memperhatikan pedagang-pedagang kecil itu supaya mereka bisa menapkai anak istri mereka di rumah. Itu aja yang kita minta ke pemerintah. Karena Bapak secara rutin juga membayar sewa begitu ya, bersama dengan pedagang lain? Iya, semuanya. Kita bayar rutin dua, tiap bulan ini kita bayar. Kalaupun itu ada yang nunggak sebulan dua bulan, itu lumrah. Karena mereka akan diambil tindakan sama pihak pengelola. Tapi namun tidak bayar, tidak ada. Pasti bayar semua itu. Berapa bayar sewanya Pak tiap bulan? Kalau perlapaknya itu sekitar 780 ya, tapi tambah untuk servis charge-nya itu 130. Jadi masih plus-plus maja dan lebih, 800 ribu lebih. Baik Pak Mariot mohon tetap di sini, nanti kami masih akan menggali informasi dari Anda. Itulah sedikit gambaran para pedagang bisnis yang harus membayar setiap bulannya lebih dari 800. Satu pasar andalan Ibu Kota ini, tetap bersama kami di Newsline. 830 ribu berarti apa ini? Itu semua sama atau gimana? Ibu rupiah, namun bukan keamanan dan juga keselamatan yang mereka dapatkan, namun justru kekhawatiran juga kebakaran masih akan terjadi. Kita akan membahas lebih lanjut kenapa kebakaran ini masih terus-terulang di salah satu. Terima kasih telah menonton!